Ya, pemirsa untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, serta rekomendasi saham esok, kita telah bersama dengan Pak Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Kapital. Mas Alfred, terima kasih sudah hadir. Sama sore. Tadi kita lihat ya, IHSG menguat 6.100, ini apa yang terjadi di bursa hari ini? Ya, yang pertama tadi bahwa memang kita lihat bahwa hari ini bergerak di teritori positif, di sesi pertama sempat menyentuh teritori negatif, bahkan endingnya ditutup di teritori positif, dan pergerakannya juga relatif sempit hari ini ya, hampir sama dengan pergerakan-pergerakan lain, dan bahkan hari ini juga dominasi saham-saham second liner dan third liner cukup masif. Jadi kalau kita lihat bahwa sampai sejauh ini dengan ruang gerak IHSG yang cukup sempit dan nilai transaksinya tidak cukup banyak, artinya bahwa sentimen pasar masih belum cukup kuat. Dan kalau kita lihat memang benar bahwa hari ini juga pasar diperhadapkan pada sentimen-sentimen yang relatif masih sentimen lama, tidak ada sentimen baru, dan lebih kepada sentimen-sentimen besar yang memang yang masih membutuhkan proses penantian. Jadi kalau kita lihat seperti perang dagang dan sebagainya, itu yang membuat tadi kita lihat bahwa pasar relatif cukup sempit untuk perdagangannya, ini yang menunjukkan tadi pasar tidak begitu cukup, tidak mendapat sebuah sentimen baru, sehingga melakukan sebuah aksi-aksi baru terhadap beberapa saham. Apakah ini juga akibat dari profit taking yang merajalela pada hari ini juga? Ya, kalau kita lihat bahwa bisa ditutup positif hari ini, sebenarnya ini menunjukkan bahwa tadi bahwa sentimen belinya juga sedikit lebih tinggi. Dan kalau kita lihat memang yang perlu diapresiasi ini bagaimana domestik ya, kalau kita lihat meskipun full range kita terus melakukan aksi jual, bursa ditutup positif, artinya domestik kita cukup baik hari ini. Walaupun tadi bahwa gergetnya masih belum cukup kuat, kalau melihat tadi ruang gerak IHSG yang cukup sempit ya, mungkin bisa dipahami ya, karena memang dalam beberapa hari ke depan ada penantian-penantian yang relatif cukup besar, baik itu di eksternal maupun di domestik kita. Oke, ini kan jelang-jelang pelantikan presiden begitu ya, artinya ada sentiment domestik juga yang akan mempengaruhi walaupun ini sudah mendekati Jumat begitu. Ini gimana, prediksinya dalam minggu ini apakah akan bagus IHSG kita akan bergerak ke level positif? Ya, kalau kita lihat dari pergerakan indeks dalam pekan ini yang bisa dikatakan bisa berhasil ditutup positif dan kita lihat juga rupiah relatif menguat ya di pekan ini, bahkan hari ini juga ada sedikit penguatan atipis. Sebenarnya juga itu mengindikasikan bagaimana pasar sebenarnya sudah relatif cukup mengekspektasikan bahwa domestik akan cukup stabil lah bicara masalah pelantikan dan berharap bahwa ketika nanti kejadian di tanggal 20 aman-aman saja bahwa mungkin ruang kenaikannya nggak cukup besar karena saya melihat pasar sudah mulai mengapresiasi dan pasar juga sudah melihat beberapa langkah-langkah di politik bagaimana usaha-usaha untuk mengkondusifkan kondisi dari sisi politik juga sudah terlihat. Jadi kita lihat bahwa di internal relatif sudah cukup aman, makanya tadi kita lihat bahwa kita prediksi bahwa ketika tanggal 20 nanti mungkin ketika nanti berjalan baik juga lompatan atau faktor posisinya terhadap IHSG juga nggak akan terlalu banyak, bahkan ada potensi untuk profit taking. Oke, selain daripada momentum yang akan terjadi pada tanggal 20 nanti, apakah nanti orang-orang yang diproyeksikan untuk menjabat di kabinet itu juga dinantikan oleh pasar dan akan berpengaruh? Iya, kalau porsi faktor untuk komposisi menteri mungkin nggak akan terlalu signifikan sih memang ya, artinya kita lihat bahwa di beberapa event yang seperti ini juga tadi nggak begitu terlalu cukup signifikan. Karena memang pasar melihat bahwa sekarang sudah bergeser, karena bicara masalah pelantikan kabinet yang penting bicara masalah amannya dulu ya, belum bicara masalah terkait dengan komposisi ya, artinya walaupun pasar juga concern untuk itu, tapi untuk bagaimana itu bisa mempengaruhi tadi pergerakan harga saham relatif cukup bisa dibilang nggak cukup besar lah ekspektasi kita untuk yang tanggal 20 nih ya, untuk yang periode kedua Pak Jokowi untuk penentuan kabinetnya. Oke, ngomong masalah aman, tapi kan beberapa hari ini juga diwarnai isu bahwa demo mahasiswa akan kembali dilakukan, itu bagaimana? Ya, tadi bahwa concernnya kita lihat bahwa ini bukan bicara masalah event demonya ya, tapi bicara masalah substansinya. Kemarin bicara masalah aksi demo memang bukan demonya yang dipermasalahkan, tapi substansi yang mulai bergeser bicara masalah inconstituent yang dilakukan oleh beberapa pihak. Jadi itu concernnya, tapi kalau demo walaupun tadi dalam beberapa hari ke depan juga akan ada demo, kita melihat bahwa pasar juga melihat bahwa ini bukan faktor perlawanan atau perlawanan terhadap pelanggaran hukum ya, tapi lebih kepada event demokrasinya aja. Jadi kalau kita lihat substansinya mungkin pasar nggak begitu terlalu concern untuk demonya. Dan so far kita melihat bahwa kenaikan di dalam 4 hari ini berturut-turut ini sebenarnya sudah menunjukkan bagaimana pasar sudah mengapresiasi kondisi instabilitas dalam negeri yang sudah terlihat dari tadi pergerakan beberapa partai, bahkan juga tokoh-tokoh negara kita yang sudah mulai relatif cukup kondusif. Kalau kita lihat apa saja hari ini yang ada di lantai bursa yang mengalami kepenguatan? Ya, tadi kita lihat bahwa kalau dari sisi penguatan, kita melihat tadi saham-saham di sektor industri dasar ya, yang dimotori tadi saham sektor semen, kita juga melihat bahwa Astra juga mendapat apresiasi dari pasar ketika tadi data di bulan September, khusus bulan September penjualannya relatif cukup baik, bisa naik di atas 3 persen, sementara Agustus kemarin turun sekitar 8 persenan. Itu kalau kita lihat yang banyak mendorun-dorun dan kalau kita lihat juga yang faktor pengoreksinya kita lihat tadi saham-saham seperti sektor logam juga banyak terkoalasi oleh karena faktor tadi pergerakan harga ke pengundit logam yang juga tadi malam juga relatif tertekan. Bahkan kalau kita lihat hari ini seperti nikel juga bisa kembali ribon untuk komoditinya kemungkinan ini juga akan bereaksi pasar terhadap harga sahamnya besok. Jadi kita lihat bahwa lebih kepada sentimen individu ya, yang membuat tadi bahwa beberapa saham-saham besar yang banyak mempengaruhi pergerakan IHSG kita. Oke, kalau sektor telekomunikasi ini cukup menarik, Indosat akan jual ribuan menara, kemudian Telkom akan melakukan aksi korporasi yaitu rekrutmen besar-besaran. Ini harusnya menjadi sentimen positif kah? Ya, kalau kita lihat dari sampai akhir tahun kita lihat bahwa asing juga relatif masih cukup nyaman ya dengan sektor telekomunikasi. Kita melihat bahwa beberapa sektor telekomunikasi seperti Telkom, kita lihat ISAT, juga Excel, juga net by asing juga masih cukup tinggi. Artinya ini minatnya cukup besar dan kalau kita lihat bahwa secara growth sektor memang bahwa dalam 2-3 tahun terakhir sektor telekomunikasi itu pertumbuhannya jauh di atas pertumbuhan ekonomi kita. Jadi memang cukup rasional juga bahwa fundamentalnya juga relatif cukup kuat. Apalagi tadi proses transisi dari pendapatan selurut ke data juga relatif sudah berjalan dengan baik. Artinya bahwa ke depan kita lihat bahwa kemungkinan ada perbaikan kinerja. Apalagi tadi beberapa emiten seperti ISAT, Excel yang kita tahu banyak mengalami kerugian cukup besar dalam beberapa tahun terakhir. Kemungkinan tahun ini juga bisa merealisasikan hasil yang positif. Jadi itu yang dilihat oleh asing dan menurut kami juga bahwa tadi bahwa sektor ini relatif masih cukup kuat faktor fundamentalnya. Karena dukungan permintaan yang masih cukup kuat. Oke, untuk prediksi esok mungkin menutup pekan ini apakah IHSG masih tetap berada di zona positif? Ya, kemungkinan polanya kita lihat nggak akan jauh berbeda. Karena kita lihat bahwa besok juga malam ini juga relatif sentimennya tidak ada yang cukup baru ya. Artinya faktor penutupan bursa global seperti Amerika neti malam dan juga pembukaan bursa Asia juga banyak mempengaruhi. Tapi so far kalau kita lihat pergerakannya juga seperti hari ini yang tidak bergerak terlalu cukup besar ya untuk bursa regional Asia kita. Kemungkinan tadi pola yang sama artinya kita masih memprediksi ada probabilitas yang besar bahwa IHSG bisa kembali ditutup positif di pekan ini ya khususnya untuk perdagangan besok. Dan kita melihat bahwa resistensi masih tetap kuat level psikologis di level 6.200 atau di level resistensi di 6.230. Jadi kita masih mempunyai prediksi yang sama bahwa kemungkinan polanya hampir sama, nilai transaksi yang tidak cukup besar, pergerakan IHSG juga yang tidak terlalu lebar. Tapi kita masih optimis bahwa besok masih bisa ditutup positif. Oke, apakah memang kondisi seperti ini kondusif, sudah kondusif untuk melakukan aksi beli? Ya, kalau dibilang kondusif kita lihat dari sisi nilai transaksi, artinya bahwa nilai transaksi kita masih berkisar di 7-8 triliun. Sementara kalau kita lihat average-nya yang normalnya sekitar 9-10 triliun. Artinya di sini investor, baik itu domestik maupun foreign juga belum cukup nyaman ya, belum cukup agresif. Jadi dari sini kita mengindikasikan bahwa so far kita lihat masih belum ada kekonfiden yang cukup besar untuk transaksi saham kita. Oke, Bang Alfred terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini.